Intro Kita ketahui di Saltraville dan F-15EX adalah dua pesawat tempur multimisi yang canggih yang telah menjadi pilihan bagi banyak negara di seluruh dunia. Kedua pesawat ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing sehingga pemilihan pesawat tempur yang tepat akan tergantung pada kebutuhan dan anggaran masing-masing negara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kemampuan dan kelemahan The Saltraville vs F-15EX. Eits, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Berikut adalah kemampuan The Saltraville dan F-15EX. Nomor 5. Kemampuan Multimisi Baik Rafael maupun F-15EX adalah pesawat tempur multimisi yang dapat digunakan untuk berbagai misi, termasuk serangan udara ke udara, serangan udara ke darat, dan pengintaian. Namun Rafael memiliki keunggulan dalam hal kemampuan serangan udara ke darat karena dapat membawa lebih banyak senjata dan bahan bakar. Rafael dapat membawa 9 ton senjata termasuk rudal udara ke udara, rudal udara ke darat, bom, dan peluru kendali. Sementara F-15EX dapat membawa hingga 13 ton senjata, tetapi sebagian besar kapasitasnya digunakan untuk bahan bakar. Nomor 4. Kemampuan Peperangan Elektronik F-15EX memiliki keunggulan dalam hal kemampuan peperangan elektronik karena dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik yang lebih canggih. Sistem ini dapat digunakan untuk mengganggu radar dan sistem komunikasi musuh. F-15EX dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik Raytheon AN-ALQ-257. Sistem ini dapat digunakan untuk mendeteksi dan mengganggu radar musuh, serta memberikan perlindungan terhadap pesawat dari rudal anti-pesawat. Sedangkan Rafael juga dilengkapi dengan sistem peperangan elektronik, namun sistemnya tidak sekuat sistem yang dimiliki oleh F-15EX. Nomor 3. Kecepatan dan Ketinggian Ini adalah spesifikasi lengkap tentang Rafael vs F-15EX. Rafael memiliki panjang, yakni 15,29 meter. Sedangkan F-15EX memiliki panjang 19,4 meter. F-15EX memiliki kecepatan maksimum yang lebih tinggi daripada Rafael, yaitu Mach 2,5 dibandingkan Mach 2,2. F-15EX juga dapat terbang pada ketinggian yang lebih tinggi, yaitu 60.000 kaki dibandingkan 50.000 kaki. Kecepatan dan ketinggian yang lebih tinggi memberikan F-15EX keunggulan dalam pertempuran udara ke udara. Nomor 2. Senjata Rafael dapat membawa hingga 9 ton senjata, seperti rudal udara ke udara, yaitu MBDA Meteor, MBDA MICA, MBDA Scalp AG, MBDA Strom Shadow. Rudal udara ke darat, seperti MBDA ASM, MBDA Hammer, MBDA Brimstone. Selanjutnya, bom. Bom Guided Laser GBU-12PV-2, bom Guided Laser GBU-16PV-3, dan bom Guided Laser GBU-24PV-4. Selanjutnya juga bisa membawa peluru kendali, seperti MBDA MICA-IN, dan juga MBDA MICAEN. Sedangkan untuk F-15EX, dapat membawa hingga 13 ton senjata, termasuk rudal udara ke udara yang terdiri dari Raitun AIM-120 AMRAAM, dan juga Raitun AIM-9 Excite Winder. Rudal udara ke darat yang terdiri dari Raitun AGM-154 Joint Standoff Weapon, Raitun AGM-158JS-JASSM-ER, dan Raitun AGM-88H-ARM. Selanjutnya adalah bom. Jadi seperti Raitun GBU-31JDAM, Raitun GBU-54LUSERJDAM, Raitun GBU-43B MASIF ORD-9 AIRBLESS, dan juga peluru kendali berupa Raitun AIM-120 AMRAAM, dan Raitun AIM-9 Excite Winder. Secara umum, Rafael memiliki pilihan senjata yang lebih beragam dibandingkan F-15EX. Rafael memiliki kemampuan untuk membawa rudal udara ke darat yang lebih canggih, seperti MBDA Meteor dan MBDA Skelp AG. Sementara Rafael juga memiliki kemampuan untuk membawa bom yang lebih canggih, seperti MBDA AASM dan MBDA Hummer. F-15EX memiliki keunggulan dalam hal kemampuan untuk membawa rudal udara ke udara yang lebih banyak, yakni hingga 22 rudal AIM-120 AMRAAM. Jadi kesimpulannya, Rafael memiliki keunggulan dalam hal kemampuan serangan udara ke darat, sementara F-15EX memiliki keunggulan dalam hal kemampuan serangan udara ke udara. Pemilihan pesawat tempur yang tepat akan tergantung pada kebutuhan dan anggaran masing-masing negara. Nomor 1. Harga dan biaya perawatan Harga unit Rafael adalah sekitar 85 juta USD, sementara untuk harga unit F-15EX adalah sekitar 80 juta USD. Dengan demikian, Rafael sedikit lebih mahal dibandingkan F-15EX. Sementara untuk biaya perawatan, Rafael diperkirakan lebih rendah daripada F-15EX. Rafael memiliki konsep perawatan yang unik yang menghasilkan rencana perawatan berkala yang lebih ringan dengan jam kerja yang lebih sedikit dan jumlah teknisi perawatan yang lebih sedikit. Rafael juga tidak harus meninggalkan pangkalan operasionalnya untuk tujuan pemeliharaan. Secara umum, Rafael memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi biaya perawatannya lebih rendah daripada F-15EX. Jika diperhatikan secara detail, Rafael memiliki harga unit 80 juta USD. Biaya perawatan per jam yakni 12 ribu USD. Biaya perawatan per jam terbang yakni 30 ribu USD. Sementara F-15EX, harga per unitnya adalah 80 juta USD. Biaya perawatan per jam adalah 15 ribu USD. Sementara biaya perawatan per jam terbang adalah 35 ribu USD. Maka bisa disimpulkan bahwa Rafael memiliki harga yang lebih tinggi, tetapi biaya perawatannya lebih rendah daripada F-15EX. Kelembahan The South Rafael vs F-15EX. The South Rafael Kecepatan dan ketinggian Rafael memiliki kecepatan maksimum yang lebih rendah daripada F-15EX, yaitu Mach 2,2 dibandingkan Mach 2,5. Rafael juga dapat terbang pada ketinggian yang lebih rendah, yaitu 50 ribu kaki dibandingkan 60 ribu kaki. Sistem peperangan elektronik Rafael tidak sekuat sistem yang dimiliki oleh F-15EX. Harga Rafael sedikit lebih mahal daripada F-15EX. F-15EX F-15EX memiliki kemampuan serangan udara ke darat yang lebih terbatas daripada Rafael. F-15EX juga tidak dapat membawa rudal udara ke darat yang lebih canggih, seperti MBDA Meteor dan MBDA Sculpt EG. F-15EX juga tidak dapat membawa bom yang lebih canggih seperti MBDA AASM dan juga MBDA Hammer. Dan biaya perawatan F-15EX diperkirakan lebih tinggi daripada Rafael. Secara keseluruhan, Rafael memiliki kelemahan dalam hal kecepatan dan ketinggian, kemampuan peperangan, elektronik, dan juga harga. Sementara F-15EX memiliki kelemahan dalam hal kemampuan serangan udara ke darat dan biaya perawatan. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.